Ini vlog mengenai materi P5, yaitu membuat taman. Yang dimanfaatkan adalah alat-alat limbah bangunan. Ini kan ada genteng-genteng, yang ini jelas limbah bangunan ya. Limbah bangunan kemudian dimanfaatkan untuk membuat taman. Langkahnya adalah yang pertama menggali. Nah seperti ini yang dilakukan oleh adik kita yang gue ganteng ini, ini menggali tanah. Nah kemudian nanti menata, menata gentengnya. Nah menata genteng seperti ini. Nah ini adik-adik sedang menata genteng yang digunakan untuk membuat taman. Sekali lagi ini adalah memanfaatkan limbah, limbah bangunan. Jadi semuanya memang bekerja. Nah seperti ini. Ini 7A ya? Nah 7A semuanya bekerja membuat taman dengan memanfaatkan limbah bangunan. Nah seperti ini sobat. Dari SMP Negeri Satu Karang Lejo. Kita main asik. Jangan sampai ada limbah di sekolahan yang tidak dimanfaatkan. Minggu lalu anak-anak sudah berupaya menanam bunga telang. Usianya sudah dua minggu kira-kira dan sudah tumbuh. Kemudian sambil menunggu hasil produksi, kita menghias taman seperti ini. Seru sekali tentunya. Kemudian sub materi yang Anda lihat adalah gaya hidup yang berkelanjutan. Salah satunya adalah membuat taman ataupun menghias taman. Seperti ini. Ini sedang menggali. Kemudian setelah menggali nanti menata genteng. Seperti ini. Dan yang di sebelah sana, ini kelas sebelah ya oleh Pak Mwadi. Juga akan memulai hal yang sama. Juga akan memulai hal yang sama. Dimana akan membuat taman. Seperti ini serunya. Aksi kegiatan siswa dengan materi P5. Tidak perlu dipukul, mas. Tidak perlu dipukul, gentengnya. Pecah. Tidak perlu dipukul. Asalkan nancep sudah. Betul. Seperti itu saja. Oke, guys. Tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Terima kasih.